ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau mencoba tes ini cat kitblok saya menggunakan cat tembok bahan yang saya sediakan cat tembok 1 kg penggunaan lem lem kayu ini gunanya untuk perkat ya bagaimana hasilnya karena ini juga saya eksperimen baru pertama kali barangkali bagus atau bagaimana ya biar awet dan kuat cuma catnya ini agak gelembung-gelembung bisa lihat biar awet dan kuat aduk-aduk kayak kiktoknya itu ada agak gelembung kurang biar permukaannya rata sebenarnya mestinya diaduk dulu ya kenapa ini mendapatkan agak cepatnya aja kita lihat aja kita lihat aja nanti hasilnya akhir ya setiap ditabur di dalam kiktok kemudian campurkan lagi di cepatnya untuk menutupi pori-pori-pori yang kemudian gosok pakai roskam kemudian baru pertama kali juga belum tahu bagaimana hasilnya mudah-mudahan ada yang baik ya atau bagus kalau di dunia kami biasanya menggunakan infra untuk menutupi pori-pori dilanjut pengecatan ulangnya udah satu kali ya kemudian karena ini masih masih tampak cat ulang ya agar lebih tebal cat ulang menggunakan roll 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 cat kayaknya maksudnya kali ya biar mendapatkan hasilnya maksimal ya terus jadi roll biar permukaannya rata ya permukaan rata dan menyebar biarkan kering biar pori-porinya itu tertutup karena kayu ini punya pori-pori apa sih ini bahan reflex atau kickblock yang kasar sekarang ini saya coba asal-asalannya nggak di amplas dulu juga nah ya kliarkan kering seperti ini tadinya klik kickblock ya ukuran 10 ini sampai rata tanpa tanpa di infla ya saya langsung pakai tembok aja coba pengen tahu bagaimana hasilnya setelah kering pelan-pelan bro aduh kelihatannya masih gelembung-gelembung ya lembungnya sangat tinggi jadi nggak tertutup bergelombang apa adanya ya karena ini juga ada eksperimen baru ya baru ini agak bergelembung bikin masalah ya anak rangka dari hollow beli ukuran watang itu ukuran berapa ya 3 kali 6 kemudian 2x2 itu buat list buat beli samping diamkan sampai mengering kemudian pakai handle juga handle dari material yang harganya murah nah ini hasilnya bro ini sudah dipasang bro seperti ini lumayan lah buat nyoba-nyoba di rumah saya juga ini buat di rumah ya lumayan hasilnya bro tinggal nanti pengecatan dari hollow ya ini saya nyoba ini tempel aja dulu kelihatannya bagus nggak nih oke itu aja pesen dari saya cukup sampai disini ya selamat mencoba mudah-mudahan bermanfaat barang yang ada bisa dimanfaatin terima kasih jangan lupa like and subscribe di channel mak selamat selamat